Melainkan kita mendapatkan yang buruk dari yang terburuk Karena rakyat pemilih memang diarahkan, diajari, dihasut Untuk memilih yang sesuku, seagama, seras dan antalgolongannya saja Singkatnya, hanya memilih yang seiman Kasarnya, yang sesama manusia Demikian kutipan dari buku yang saya tulis tersebut Majelis Hakim yang saya muliakan Dalam kehidupan pribadi, saya banyak berinteraksi Dengan teman-teman saya yang beragama Islam Termasuk dengan keluarga angkat saya Al-Mahum Haji Andi Baso Amir Yang merupakan keluarga Muslim yang taat Selain belajar dari keluarga angkat saya Saya juga belajar dari guru-guru saya Yang taat beragama Islam Dari kelas 1 SD Negeri Sampai dengan kelas 3 SMP Negeri Sehingga sejak kecil sampai saat sekarang Saya tahu harus menghormati ayat-ayat suci Al-Quran Jadi saya tidak habis pikir Mengapa saya bisa dituduh sebagai penista agama Islam Saya lahir dari pasangan keluarga non-Muslim Bapak Indra Cahaya Purnama Dan ibu Bunyati Ningsi Alias Tungkim Nam dan Bunen Jawa Tetapi saya juga diangkat sebagai anak Oleh keluarga Islam asal Bugis Bernama Bapak Haji Andi Baso Amir Dan ibu Haja Misribu Binti Acah Saya angkat saya Andi Baso Amir Adalah mantan Bupati Bone Tahun 1967 sampai tahun 1970 Beliau adik kandung Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Al-Mahum Jenderal TNI Penawirawan Muhammad Yusuf Ayah saya dengan ayah akad saya Bersumpah Untuk menjadi saudara Sampai akhir hayatnya Kecintaan kedua orang tua Angkat saya kepada saya Sangat berbekas Pada diri saya Sampai dengan hari ini Bahkan uang pertama Masuk kuliah S2 saya Di Prasliamulia Dibayar oleh Kakak Angkat saya Haji Andi Baso Amir Yang juga hadir Di Presidenan ini Saya seperti orang Yang tidak tahu Berterima kasih Bapak Bia saya Tidak menghargai Agama Dan kitab suci Orang tua Dan kakak Angkat saya Yang Islamnya Sangat paat Saya sangat sedih Saya dituduh Menista agama Islam Karena tuduhan itu Sama saja Dengan mengatakan Saya menista Orang tua Angkat Dan saudara-saudara Angkat saya sendiri Yang sangat saya sayangi Dan juga sangat sayang Kepada saya Itu sebabnya Ketika Ibu Angkat saya Meninggal Saya ikut Seperti anak kandung Mengantar Dan mengangkat Keranda beliau Dari ambulan Sampai ke pinggir Yang lahat Tempat presiden Dan terakhirnya Di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak Sampai sekarang Saya rutin berjiara Kemakam Ibu Angkat Di Karet Bifak Bahkan saya tidak mengenakan Sepatu Atau sendal Saat Berjiara Untuk menghargai keyakinan Dan tradisi orang tua Dan saudara-saudara Angkat saya itu Yang membuat Saya juga selalu Mengingat Al-Wahumma Ibu Angkat saya Ada peristiwa Pada saat saya maju Sebagai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012 Pada hari pencoblosan Walaupun Ibu Angkat saya Sedang sakit berat Dan perjalanan ke rumah sakit Dengan menggunakan Mobil kakak Angkat saya Haji Anarta Ibu Angkat saya Sengaja Meminta Mendatangi Tempat pemukulan suara Untuk memilih saya Padahal Kondisinya Sudah begitu Kritis Dari tempat Pemukulan suara Barulah beliau Langsung Menuju Ke rumah sakit Untuk perawatan Lebih lanjut Di ICU Setelah dirawat Selama enam hari Ibu berdoa Dan berkata Pada saya Dan masih terus Saya ingat Masih akan saya ingat Kata beliau Saya tidak rela mati Sebelum kamu menjadi gubernur Anakku Jadilah gubernur Yang melayani Rakyat kecil Ternyata Tuhan Mengabulkan doa Ibu Angkat saya Beliau berpulang Tanggal 16 Oktober 2014 Setelah ada Kepastian Bapak Jokowi Menjadi presiden Dan saya juga Sudah dipastikan Menjadi gubernur Menggantikan Bapak Jokowi Pesan dari Ibu Angkat saya Selalu saya camkan Dalam menjalankan Tugas saya Sebagai gubernur DKI Jakarta Bapak Jokowi 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 Terima kasih.